Oke, kita insya Allah berangkat ke Cianjur nanti sekitaran jam 1 malam Ini kita mau persiapan dulu, sekarang sekitar jam 1 siang, setengah 2 ya Kita mau ke pasar dulu, beli beberapa bahan untuk makanan di atas gunung Setelah itu kita persiapan packing, selanjutnya istirahat nanti jam 1 malam kita berangkat Oke, doain kita ikutin, yuk Beli persiapan untuk mendagi Koreng yang kecil ada gak bang? Itu berapa tuh? Kita mau naik ke gunung gede Oke, insya Allah kita berdua nih, gua sama kameramen Ya semoga aja nanti besok itu kita ada teman lah Kita melalui via Cibodas Ya doain kita semoga selamat sampai tujuan Oke Oke guys Kita baru nyampai ya Sudah malam nih Gua sampai? Iya bang Ego bang, set Alhamdulillah Lumayan banyak yang naik bang Kalau untuk Big Day sih gak begitu Gak begitu ya Tapi ada lah ya Ada Gini juga nih, belum pada turun Belum pada turun ya Maksudnya jangan benar-benar berdua doang gitu Jadi mau running atau nge-camp? Nge-camp 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 Iya Paling untuk, apa tuh? Estimasi Estimasinya berapa jam kira-kira? Tujuannya mau ukur gede apa ke Pongerango? Gunung gede ya Kalau ukur gede Kalau lewat Cibodas Kalau lewat sini gitu kan Nah itu bisa nyampe durasi Dari sini ke Kandang Badak Kita perlu berbicara lambat Itu bisa nyampe 7 jam 7 jam ya? Itu lambat ya? Lambat ya Cepet 3 jam, 5 jam dan nyampe Kita kan lambat lah gitu kan Iya Kenapa? Ya karena Yang namanya kita berjalan di hutan Beda dengan kita berjalan di kota Benar banget Karena treknya juga beda Hahaha Rakyat ada Kalau menurut saya pribadi gitu kan Iya Olahraga pendagian itu hal yang paling ekstrim Paling bahaya Iya ya Pak Yaitu dia bahayanya Kita bukan mau melawan alam Tapi kita melawan ke egoisan, ambisi sendiri Nah benar bang Hahaha Tapi untuk apa tuh? Apa? Petunju arahnya? Petunju arahnya jelas ya Di situ jelas bentar Dari mulai pintu masuk Pemeriksaan Pemeriksaan Tercerak Semacam apa Petunju arah gitu Terus kayak ini yang mau ke Air terjun Oh ada air terjun juga? Iya Ada posko-posko Telat-posko Telat biru gitu kan Oh iya 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 Selamat pagi Sekarang udah Jauh 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 Terima kasih telah menonton 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 Okay Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton L Mr. Park Mr. Park Mr. Park dari korea nice to meet you Mr. Park ok, so much ya bye, see you next time biaqa tapi kita cerahat dulu karena udah cukup capek ya sejauh ini nanjak gitu nah, kita taruh sini dulu, gak apa-apa ya sorry ya tadi kita ketemu Mr. Park from korea korsail Mr. Park Lee Jung Soo ayoo, ayo Logic yabろう atau did ini dari Perdua aja, yuk hati-hati ya, iya perdua. Di bawah situ ada semacam tenda ya, siapa tahu ada yang jualan, kita udah lapar banget, kita nggak bawa makanan ringan, lupa gitu, yuk. Oke, ini apa, oh toilet, ada tenda, kirain ada warung, nggak tahunya cuma tenda sama toiletnya, kita mampir dulu lah. Kita dari Bekasi, Bang. Bekasi? Iya. Mau naik gede? Ego. Joshua, bang. Mau naik gede? Iya, gede. Mau naik gede, kan? Iya. Trek ini sayangnya nggak ada yang jualan ya, kita butuh banget ini. Laper nggak, Jok? Iya dong. Jadi makan, apa tuh? Apel, satu biji, satu biji kan, berdua nih, ada dua biji tadi, satu-satu. Kenyang sebentar, nguap lagi tenaganya, ini capek lagi, tapi ya nggak apa lah, ini ada toilet nih, kita lihat, yuk. Sumpah, badan gue ringan, Jok. Mantap kan, ada toilet. Keren juga ya, di gunung ada toilet, gue kira nggak ada toilet karena ketinggian susah air, tapi ada. Berasap, Jok. Tuh, lihat tuh, berasap. Ini kita lagi di jalur air panas ya, enak banget nih. Ini baru nih, seger, sejuk, adem. Keren ya, air panas ya. Kita lihat ya. Oke, setelah berhenti di silter air panas tadi, kita sempat ngopi, memasak sedikit air, lalu menyodoh dengan kopi dan susu. Sekitar setengah jam, berada di silter air tersebut, akhirnya kita berangkat lagi. Cuaca hujan, tapi tidak terlalu besar hujannya. Ya, ini semacam gerimis lah. Oke, kita lanjut perjalanan, mungkin sekitar dua jam lagi, baru sampai kandang badak, tempat kem. Nah, kemudian, kita dirikan tenda di situ. Selanjutnya, ntar sekitar jam 3 malam, kita naik ke atas puncaknya, karena jaraknya dua jaman sampai tiga jaman, kayak gitu. Jadi, kita juga bakal beresin tenda juga ntar malam, karena kita bakal lintas, naik ke puncak, bawa carrier, turun lewat putri, gitu. Oke, so, ikutin terus kita. Jangan lupa di-share video-video vlog tentang adventure kita. Share ke teman-teman kalian yang suka tentang adventure. Insya Allah, nanti kita bakal nyusahin semua gunung yang ada di Indonesia. Itu target kita. Tapi, gak tahu nih, ini Bang Ego udah gunung kedua nih. Gak tahu balik dari ini. Masih mau lanjut apa enggak? Masih lah, masih enggak? Masih dong. Yuk dong, yuk guys. Oh, tenang. Setelah perjalanan, udah tujuh jam lebih ya kali. Di situ ada bau-bau seperti tenda gitu ya. Ada apa itu? Apakah itu sesuatu? Kita samperin. Semoga itu warung ada yang jualan. Ada syulter. Ada tenda. Ada apakah ini? Semoga ini ada sesuatu. Ada orang jualan. Ada enggak? Kandang badak kan? Udah. Dirin aja, tenda aja itu mereka. Alhamdulillah guys. Kita udah nyampai guys. Tempat kemahnya. Ya Allah guys. Nangis saya guys. Sejauh ini perjalanan guys. Bayangin jam tujuh pagi sampai sekarang baru ketemu. Bentar lagi ya Bang. Bentar lagi ya. Tau nyampai. Air berlimpah ini ya. Banyak air. Airnya kita sampai. Kita bakal bikin kem disini dulu. Itu baru naik. Benar lagi ya. Tambah slowly bol 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 Terima kasih.